Kalau kita lihat fungsi eksekutif itu seakan-akan tema klinis, tapi tema psikologi perkembangan ada di situ, tema psikologi pendidikan ada di situ, tema neuroscience ada di situ, tema positive psychology ada di situ. Kalau kita mau lihat, jadi berbagai macam tema, termasuk psikologi sosial. Karena itu, kalau di anak-anak, di anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus, kalau di anak-anak yang berkebutuhan khusus, nanti pulaknya bisa cerita. Kalau di anak-anak normal itu sebenarnya ada pembelajaran namanya skrip. Skrip. Membuat skrip. Kami berbatimnya. Berbatimnya. Jadi misalnya nih, anak misalnya mau ngambil benda ini nih. Ini skrip, skrip aus. Aus itu berarti ahabnya jadi skrip problem solving. Gimana caranya? Dikasih tahu tuh, kamu kan aus. Kalau kamu aus, di sana ada poci. Berarti kamu ambil ini, pocinya kemudian dinikan, dan kemudian redak air, airnya diminut. Nah itu, banyak orang tua nggak begitu ngajarin. Orang tua langsung aja ambil poci, ambil. Padahal ngomong begitu wajib. Ngomong itu sedang ngajarin otak dia. Karena kan gini, kita berpikir itu pakai bahasa. Berpikir itu pakai bahasa. Nah, ngajarin berpikir itu gimana? Ngajarin berpikir itu ya ngomong begitu. Nah, ibu, kamu gak aus kan ya. Ibu akan, ini cangkir, ibu akan bawa ke sana, di sana ini, airnya dimasukin ke sini, tanknya diinin, ibu utar. Itu tuh sebenarnya, itu tuh ngajarin skrip. Ngajarin proses. Nah, ngajarin tahapan berpikir. Kalau banyak orang tua sekarang yang hilang ngomongnya, dia langsung tiba-tiba bendanya ada. Tapi benda ini ada, kenapa? Adanya gak diajarin tuh di dalam benar. Iya. Langsung ini ya. Orang tua langsung. Itu loh tidurnya. Gimana benda ngera lupa. Bingung. Kesuwen pak. Cicu puno. Akhirnya. Nah, sama. Ngadepin temen. Aku tadi dikerjain sama temen. Oh, kamu dikerjain temen. Bunda juga dulu pernah tuh dikerjain temen. Dikerjain temen siapa? Dipukul sama temen. Oh, bunda dulu pernah dipukul sama temen. Waktu bunda dipukul sama temen, bunda melakukan A, melakukan B, melakukan C. Itu sebenarnya skrip. Dan itu wajib diomongin. Karena kalau diomongin itu, berarti di dalam benaknya ada tuh. Nah, di luar, penekanan ngajarin orang. Jadi kalau misalnya saya ngintip gitu ya, ngintip ya Australia itu, rupanya tuh, kalau di komunitas itu, itu yang diajarinnya tuh skrip. Jadi orang tua tuh diajarkan cara bikin skrip. Skrip macam-macam. Skrip buang air besar. Skrip buang air kecil. Skrip ngadepin, ngadepin orang yang ngegoda. Skrip ngadepin orang yang ngebully. Jadi apapun tuh ada skripnya. Gitu ya. Pertama kali ditulis, selama-kelama diomongin, dan dilatih diomongin, 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 diomongin. Gitu. Sama, misalnya ada benda jatuh. Jadi satu lagi. Misalnya nih, ada anak jatuhin, jatuhin, jatuhin ini tanpa sengaja ya. Perang. Orang tua mengatakan gini di depan anak, nah, itu barusan ada bunyi, benda ini jatuh, bunyinya perang. Nah, ini sekarang jadi beling, beling itu berbahaya. Skrip tuh. Nah, supaya kamu aman, bunda nyaman, berarti kita harus hati-hati. Berarti kita wajib membersihkan belingnya. Alat membersihkan belingnya berarti perlu ada serokan, perlu ada ini. Sambil diperagakan. Ya, bersama bunda. Ambil serokannya. Nah, yang benda-benda besarnya bisa pakai tangan. Tapi yang kecil-kecilnya kita barangkali perlu pakai bisu. Itu tuh skrip. Nah, banyak orang tua, kalau misalnya ada benda jatuh atau apa, apa. Lupa ngajarin skrip, karena keburu marah. Kemudian, 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 pekerjaan alur proses kalau ada masalah diambil alih. Tahu-tahu, anak beres aja. Artinya apa? Anak gak belajar apapun. Nah, ini di lingkungan kami sangat parah. Kata-kata ini kami juga berpate, berpate itu anjing. anjing kamu. Pate, pate. Oh, anjir itu juga ada. Itu udah lama pate. Pate jauh tahu, kalau anak muda. Anjing itu. Itu budaya. Kalau di Sunda mah gak ada anjing. Anjing-anjing anjing. Nah, jadi memang tantangan itu. Nah, skrip itu yang barangkali memang skrip itu jangan diasumsikan bahwa orang dewasa otomatis tahu skrip. Enggak juga. Banyak orang dewasa yang gak tahu punya skrip. Saya ingat banget loh. Dulu penelitian. Ini dengan sarjana, semuanya sarjana. Ini temennya naik bis. Ya, naik bis. Kecil lah. Dia mau lewat. Dia coleh-coleh saya. Gue mau lewat. Ya, lu lewat-lewat aja. Aduh, ngomongnya gimana? Berarti dia gak punya skrip. Ya, ya. Ini cara ngomongnya ngelewatin orang-orang tua ini gimana nih? Dia tahu, tetapi dia gak punya skrip. jadi banyak tuh. Apalagi di tema-tema sosial. Nah, ini seringkali diduga sebagai tema-tema antar-generasi. Udah beberapa bulan yang lalu saya diundang oleh sebuah perusahaan dirutnya itu dirutnya itu ngerasa emang gak ada generasi Z ini yang waras. Kira-kira gitu. rupanya saya tanya pokoknya kak ngasih wajib melatih anak-anak kena generasi Z ini supaya bisa komunikasi sama kita. Saya bilang loh pak kerja itu kan benar sama antar-generasi. Harusnya tuh semua orang memahami semua orang. Nah, jadi rupanya si bos generasi baby boomer nih. Anak buahnya generasi Z. Kalau menurut saya yang salah si bosnya. Si bos menyuruh si anak buah ini membuat sebuah report kepada anak generasi Z. Dan si bos mengatakan gini. Hei, Ahmad, tolong bikin laporan ini. Kamu harus menyampaikan di meja saya hari ini hari Jumat ya. hari Jumat yang akan datang di jam 8 pagi. Si anak generasi Z siapa? Siapa? Kan kelar tuh. Si anak generasi Z tanya. Boleh tahu pak standar laporannya seperti apa? Ditunjukin standar laporannya. Baik pak. Kalau saya tambahkan gini-gini, gimana pak? Oh boleh, itu bagus. Udah sepakat nih. Jadi, syarat dan ketentuan udah diketualasi generasi Z. targetnya, bapak betul nih. Apa namanya, ini hari Jumat depan. Ya betul. Belum apa-apa udah ngina. Syukur-syukur kamu juga bisa tahu. Aku ragu kamu bisa tahu. Paling di anak generasi Z, lu nyuruh satu jam lagi juga gue bisa. Kenapa sih generasi baby boomer menganggap rendah? Karena dia pakai cara berpikirnya dia. Gue harus ngerancang dulu. Bikin ini dulu. dicek sama temen, diskusi dulu. Anak generasi Z nggak begitu lagi alur prosesnya. Nah, si generasi baby boomer ngeliat anak buahnya nyanteng, ngerjain tugas yang lain. Dia anggap sebagai malecekan. Ini anak buah kok dari tadi gue suruh belum ngapa-ngapain. Malah dia ngerjain tugas-tugas yang lain. Wah, ditahan, dipendam, keselnya, besok makin, besoknya nggak ada tanda-tanda tugas-tugasnya itu. Tenang. Di hari Kamis depannya udah meledak kamu kurang ajar nggak memperhatikan tugas-tugas. Dia jawabnya sederhana nanya, bukankah Bapak ingin pas hari Jumat saya udah mengawal. Tenang Pak, hari ini masih hari Kamis. Tidak. 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 Komunikasi beda-beda. Jadi sebenarnya temanya kalau menurut saya bukan masalah tentasi. Eh, berusaha kongresi ya, bukan kongresi jet. Semua orang kalau nggak pernah bertanya dari sudut pandang orang lain akan begitu. Kalau dia misalnya sebagai generasi Bible boomer-nya harusnya kan nanya. eh, kalau aku nggak pengen kayak gini, menurut kamu coba bisa berapa lama nih? Kan lebih banyak banyak gitu. Masalahnya generasi baby boomer ngerasa dia udah superior. Apalagi aku bos. Sehingga dia nggak sempat bertanya kayak gitu. Kalau dia misalnya sempat bertanya, saya nih punya tugas seperti ini. Coba. Kamu kan generasi sekarang. Kalau generasi sekarang ngerjain kayak gini nih, kira-kira menurut posisi berapa lama? Gimana caranya ini? Oh Pak, boleh izin Pak. Mungkin tiga jam juga kelar. Jangan-jangan begitu. Tetapi dialog itu yang nggak pernah ada. Nah jadi daripada waktu itu akhirnya tuh dilatihkan lah kepada para antar generasi ini. Bagaimana memahami orang lain dari sudut pandang orang lain itu. Ya ujung-ujungnya kan itu sebenarnya mau generasi kapanpun akan terjadi begitu. Selama kedua generasinya nggak ada empati satu sama lain. selama kita nggak pernah ngeliat dari sudut pandang orang lain. Apa itu namanya kalau dalam konteks psikologi? Dalam konteks psikologi empati. 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 Nah itu ya, jadi tidak harus memaksa kami generasi tua harus pinter kayak tidak perlu. Tetapi paling tidak saya membolehkan. Karena kalau kita memaksakan itu juga itu terjadi gimnanya pendidikan. Sekarang itu banyak penggerak-penggerak itu semua pinter ID. Tapi begitu diajarkan pada konteks gila apa mereka nyak-nyaknya. Pokoknya nyak-nyaknya itu tambah cepat. Sang-sang. Sang-sang. Nyak-nyaknya tambah lama. Aku semuanya dari mana. Saya kok anak-anak orang-orang pergi IPI. di lapangannya gagap. Itu menurut saya. Tapi desain planning kamu disesainnya bagus. penyak-ngurut saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oleh kaya. Ya yang lebih repot lagi kan tadi, sopan tidak sopan itu kan bukan percaya. Karena kalau kita sendiri nggak melihat multi-kultur, repot juga nggak. Itu kalau kita misalnya mau ikut, karena itu masih di rumah tangga kita, Pak. Iya. Kalau kepimpinannya nggak mungkin, karena kita nggak memiliki fungsinya. Ya paling tidak, ya kembali. Kembali ya, ada batas luar sekalanya. Dan barangkali, ketika orang menunjukkan akun pimpinan, ya berarti kan hasrat-hasrat inform power-nya dipenuhi. Kalau ada pimpinan kaya gitu, keinginan untuk dihormatnya tetap mau ditanjung. Permisi, mau ikut pertanyaan. Tetap kita unggah-unggu. Unggah-ungguhnya harus mahirnya. Instansi militer. Itu sudah bagian dari kewajiban. Mohon izin, siap lapor. Sudah lopeng. Ngaca itu tambah terlalu. Jadi kalau di kampus itu, ini kan instansi militer. Ininya, padahal dia kan sudah purna. Purnah tugas ya. Kita bawa kayak gitu. Pas power sindrom lah. Jangankan kayak gitu, gini aja. Bahkan kita, kalau misalnya kita punya klien yang namanya istri dari seorang militer, kan kita juga harus siap. Mohon izin. Sama dengan berlaku, Pak Gajar. Sama, saya pernah menganggapnya istri. Atau kegiatan, bukan ya, kolegial. Sebenarnya, suapnya biasa. Tapi dia menanggapi seperti dramatis gitu ya. Di dramatisir. Di dramatisir. Baik membuat status, kemarin secara kemana, mau agrup, mau orang tahu kemarin. Sampai tidak seharusnya itu buat begitu. Apa ada hubungannya dengan? Ya kalau misalnya Bapak mengatakan terganggu, ya kita terganggu. Orang yang bersantusan juga terganggu. Cuman kan media sosial itu kan menjadi lahan yang paling baik untuk para orang terganggu. Itu memang untuk pamer atau untuk apa? Persistensi. Persistensi. Ada orang meluapkan. Banyak orang yang kadang-kadang tidak terlatih sejak ini. Untuk mengekspresikan dengan cara yang tepat. Kembali tidak terlatihin ya. Kan sebetulnya gini. Misalnya marah boleh nanti. Nah yang barangkali di dalam budaya itu gak semua orang tua. Mampu melatihkan anak yang berekspresi dengan cara yang tepat. Kayak tantrum gitu yuk. Aku membahasakan tantrum ke anak-anak. Tapi orang jelas apa tantrum marahnya meledak. Buat gambar-gambar yang... Itu gak ngikutin. Orang tua kan juga bisa tantrum. Orang tua tantrum lebih parah Pak. Lebih parah. Lebih parah. Apalagi kalau jendera tantrum Pak. Gue benar. Enggak. Enggak. Ini kasih warna-warna. Ternyata kemarahannya. Gia kepada seorang. Kamu gombal. Kamu kayak wewe gombel. Oke teman-teman silahkan Kalau ada pertanyaan